Intro Sekretariat DPRD Bancara Masin diminta lebih proaktif dalam setiap kegiatan anggota Dewan baik rapat di komisi, rapat pansus, maupun rapat paripurna Pendamping atau staff di setiap komisi harus menyampaikan setiap undangan kegiatan langsung ke tangan anggota Dewan karena jika hanya melalui whatsapp ataupun disampaikan ke fraksi dikhawatirkan ada miskomunikasi Sekretariat DPRD Bancara Masin diminta lebih proaktif dalam setiap kegiatan anggota Dewan baik rapat di komisi, rapat pansus, maupun rapat paripurna sehingga kadang-kadang lagi nantinya anggota Dewan enang berkilah bila kadang mengetahui agenda Dewan Pendamping atau staff di setiap komisi harus menyampaikan setiap undangan kegiatan langsung ke tangan anggota Dewan karena jika hanya melalui whatsapp ataupun disampaikan ke fraksi dikhawatirkan ada miskomunikasi Demikian dipadakan Ketua DPRD Bancara Masin Hari Wijaya Weta Kuni Prima TV diseleslah pembahasan tata tertib Dewan di ruang paripurna jelang tengah hari Selasa 10 Januari 2023 politisi Partai Amanat Nasional ini menyatakan mekanisme penginformasian dari Ketua Pansus maupun staff komisi ke anggota Dewan harus lebih proaktif lagi agar dalam setiap rapat bisa korum one tepat waktu itu aktif tapi kadang-kadang ada mekanisme yang penginformasian dari Ketua Pansus atau memang dari sekretariat yang memang tidak sampai ke orang yang bersangka contoh misal ini ada undangan untuk seluruh anggota kita berharap undangan itu langsung sampai ke anggota jangan sampai sekretariat itu menyerahkan ini cuma ke praksi karena praksinya nantinya ada takutnya ada miss di praksi masing-masing yang mana tidak sampai ke anggota dan akibat ketidakhadiran Hari Wijaya meminta staff turut menginformasikan bila ada kegiatan komisi melakukan kegiatan atau turun ke lapangan supaya agenda rapat atau waktunya bisa saling menyesuaikan agar anggota Dewan tersebut nantinya bisa mengikuti kegiatan lainnya yang ada di kantor Dewan kalau memang ada kegiatan-kegiatan di lapangan mungkin kan bisa dikomunikasikan lagi dengan keaktifan teman-teman anggota yang mana kalau memang ada kegiatan ya dikomunikasikan dulu supaya penjadwalan akan kita susun sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang lain Hari Wijaya menambahkan dalam setiap pengambilan keputusan maka anggota Dewan yang hadir harus korum untuk menghindari adanya komentar dari anggota yang kada hadir yang menyatakan kada mengetahui atau kada sependapat dengan keputusan yang sudah ditetapkan selamat menikmati selamat menikmati